Terima kasih. 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 rada terima kasih. Smart Key, yang dipegang sama Pak Haryanto ini adalah Sporty Red. Kemudian ada juga Sporty Black. Kalau ini Pak Hendy, yang warna biru, kece, abis. Yang warna baru, ini adalah Fashion Blue. Tipe non-Smart Key ya. Nanti ada juga sih yang fashion keren, tapi yang marah hero-nya tuh yang ini, yang fashion blue. Nah, yang dipegang oleh Pak Erwin, ini adalah tipe Smart Key, namanya Prestige White. Aduh, kece banget sih. Makin glowing Pak Erwin-nya. Jadi ini Smart Key ini udah gak pake kunci-kunci yang manual-manual itu, teman-teman. Nah, yang dipegang oleh Bu Nani. Makin cantik banget sih Bu Nani. Ini adalah tipe Stylist Brom. Yang tipenya Smart Key ya Bu Nani ya. Oke, semakin kece ya Bapak dan Ibu-Ibu kita sekalian ini ya. Oke, terima kasih kepada kesempatannya untuk Bu Nani. Pak Erwin, Pak Hegi, Pak Rianto, Pak Erwin, untuk kembali ya. Say hi to the all-new Honda Scoopy, and be ready to move forward with the unique you. Who I can be. Who I can be. It's my time to be unique and free. Don't tell me who I can be. It's my time to. Terima kasih telah menonton! 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 sekarang ini diharapkan, kami harapkan bisa memenuhi semua yang diharapkan oleh pengguna-pengguna Scoopy sebelumnya, ya kan? Jadi, di sini ada banyak hal yang baru, ya, di Scoopy yang baru ini. Pertama itu adalah di panel meternya. Panel meternya itu, kalau kita ngomongnya speedometer, ya. Nah, speedometernya itu lebih lebar, nih, sekarang. Lebih lebar, jadi kalau kita... Oh, iya, meteran. Meterannya itu lebih lebar, layar LCD-nya, sehingga, kalau kita berkendara itu, kolongnya segini-gini, gitu, ya. Jadi, dari sini udah kelihatan, oh, kilometernya berapa, gitu, ya. Kecepatannya berapa. Jadi, sangat informatif banget di sini. Kemudian, khusus yang untuk tipe smart key, itu kita sudah nggak ada engkol lagi. Ini nggak ngengkol lagi, nih? Oh, nggak pakai engkol, dong. Kau cantik-cantik begini, mengengkol, Pak. Kalau berharga, sayang. Kalau saya, Pak, yang ngengkol, ya. Jadi, kalau sudah cantik-cantik gini, nggak usah ngengkol. Cukup tekan start apa, smart key-nya aja, starter langsung jalan. Oh, berarti yang kebar yang terbaru ada yang versi yang smart key? Ada, dong. Ini yang di belakang dua ini kan adalah yang tipe smart key. Yang brown sama yang white, ya. Berarti kayak PCS, Honda yang... Oh, iya, benar. Kalau vario 150, dong? Vario 150, PCX, ADV, itu kan sudah pakai smart key semua, itu. Sudah ada di smart key-nya itu, sudah ada anti-tept alarm-nya, kemudian ada answer back system. Jadi, kalau misalnya, kan tadi katanya temennya banyak pakai. Nah, kemungkinan warna sama kan bingung nih motor kita yang mana. Tikan answer back-nya aja, kita sudah tahu nih motor kita yang mana. Karena begitu ditekan, langsung itu keluar suara, kemudian lampusannya langsung kedip-kedip. Kayak manggil-manggil ini loh motornya, gitu ya. Nah, terus yang canggih lagi ini, kayak Mbak Arta sama Mas Erwin ini kan, Bro Erwin nih, orang sibuk yang lama di jalan mungkin ya. Nah, kan kepengennya tetap terhubung sama temen-temennya. Jadi, Honda tuh tahu banget. Tahu banget yang maunya konsumen kayak apa. Jadi, di Onyus Kupi ini, kita ada tempat charger HP. Tapi, sudah lebih canggih. Jadi, ini sebagai pionir ya, di antara semua metik yang ada saat ini, khusus yang di Meet, kita untuk charger HP-nya sudah nggak pakai adaptor lagi loh. Jadi, sudah pakai USB. Nah, lebih mudah kan. Jadi, nggak sibuk-sibuk beli adaptor. Langsung beli kabel USB, colokin di sana, udah. Aman. Berarti udah kayak powerbank loh, Mbak Ibu. Bener. Tidak colokin loh. Bener banget. Biasanya, kalau kita beli yang anu, abis adaptornya. Adaptor, iya. Makin inovatif ya, Bu. Makin inovatif, keren banget. Dan nge-charge-nya juga cepat, nggak pakai lama. Ya kan? Kalau misalnya kita itu nih, saya punya baterai HP ini, nol ini ya. Nol persen nih. Untuk bisa 100 persen tuh, berapa lama tuh, Bu? Satu sampai dua jam. Satu sampai dua jam. Satu sampai dua jam. Itu udah, sudah penuh baterainya. Sudah penuh. Jadi, nggak perlu, nggak takut lagi, Mbak Arta atau Mas Orin, nggak takut. Nggak bisa online. Selamanya, kalau pakai kerasu gobi, itu bisa online terus ya. Tapi kalau misalnya Mbak Arta, Mbak Arta kan influencer ya. Tiap hari pasti, nge-story-story. Mungkin ratusan mungkin. Sampai nggak, Mbak? Satusan sampai. Jadi pasti, buat anaknya mobile banget, bisa ke mana-mana, HP-nya pasti harus standby dong. Bener. Pasti memang sering nih ya. 0 persen, jadi HP-nya bisa cepetan mobile ya. Pakai Scoopy yang baru, cocok nih Mbak Arta ya. Langsung. Langsung. Langsung tiap hari online mulu. Langsung online terus. Gitu lagi, sama all set juga, Mbak. Sorry, sorry. Nah, terus yang pentingnya lagi, ini Honda Scoopy sekarang, dibandingin dengan yang lama, ini lebih ringan. Nah, kenapa dia lebih ringan? Karena rangkanya sudah rangka yang terbaru. Jadi, kita punya teknologi yang namanya ISAP. ISAP itu Enhanced Smart Aspector Frame, di mana rangka yang kita pakai di Scoopy ini, itu dibuat tipik, kemudian pengelasannya menggunakan laser. Jadi, dia memang lebih kokoh ya. Lebih kokoh. Jadi, kalau misalnya kita jalan itu, manuvernya lebih enak, ya kan? Kemudian, lebih ringan juga. Jadi, benar-benar nyaman sekali, kalau pakai Honda Scoopy ini. Karena rangkanya sudah terbuat dari ISAP tadi. Setelahnya, kalau misalnya teknologi ISAP ini, Bu, yang terkena ISAP ini, kan ada juga sih di PPI yang sebelumnya, Bu. Ada, benar. Di Honda Genio. Berarti ini lebih ringan manuvernya? Benar. Lebih ringan. Cocok banget dibuat berdua, ya. Nah, kalau Bro Erwin itu pakai motor apa ya Scoopy-nya? Kalau Bro Erwin ini cocoknya ini, nih. Yang brown. Yang mana? Yang brown, ya? Yang brown ini, ya? Iya, cocoknya buat... Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Diterang dulu, kenapa? Cocok dengan karakternya Bro Erwin ini. Bro Erwin ini suka, iya, lebih stylish. Iya, lebih stylish, kemudian. Sportier juga coba pakai, ya, Bu, ya? Sportier, oke. Buat Bro Erwin, ya kan? Maaf. Orangnya, iya. Kalau mas, ya, Bro Erwin. Kalau misalnya pakai Scoopy yang terbaru, kalau Mbak Arta, nih, gunanya di Trawong, nih. Kalau Mbak Arta, nih, cantik, fashionable, ini apa? Cocoknya yang varian fashionable, nih. Yang warna blue. Ya, fashion blue, ya. Fashion blue. Nah, diperkenan di fashion ini, kan, fashionable ini ada dua warna, yaitu fashion blue dan fashion cream. Itu cocok banget buat Mbak Arta. Tapi, kalau selain itu, pengen yang agak kelihat, yang pakai smarting, Mbak Arta bisa yang white, prestige white, ini tidak cocok. Cokok di belakang, ya. Iya, bener. Wih, cantik banget, nih. Mbak Arta, kalau sudah duduk di sini, cantik banget, nih. Makin flawless. Iya, makin flawless. Pak Erwin Egy tadi, makin charming. Cark. Gimana? Gimana? Tama? Iya. Masih legit peluernya. Bener. Wajib gitu. Oke, berarti, kalau Mbak Arta, nih, anak bunda, terus kemudian, suka fashion, ya. Berarti cocok banget, yang tipe yang fashion, ya, Bu, ya? Iya. Fashion lebih cocok. warnanya, yang warnanya, yang fashion blue sama pesan kan. Warna kekinian, kali ya. Betul. Nenek banget. Keren banget. Iya, itu striping-nya juga keren banget. Oke. Oke, mungkin untuk info di lanjut, sih, bisa teman-teman, di IG Akonda Jambi, itu ada tuh ya, lebih detail lagi, Bu, ya. Oke. Bisa taruh, sih, bisa dari situ aja, Bu. Oke, untuk bro Erwin, nih. Menurut Bu Erwin, ya, ini kan, kalau kita ngomong, sih, di community, ya, di community, pasti banyak dong, beragam dong, scooping-nya, ya. Ya, benar. Dari dengan satu, sampai yang bla-bla-bla gitu, ya. Menurut Bu Erwin, nih, kelihatan dari bentuknya, dan sebenarnya teknologi, juga udah, kita nggak ngomong, deh, soal teknologi, karena pasti udah paling unggul, mah, Honda, ya. Nah, menurut Bu Erwin, nih, dibandingkan dengan yang lama, sama yang baru, nih, menurut Bu Erwin, gimana, nih? First impression-nya? Kayaknya, sih, lebih hirit, ya. Kayaknya, lebih hirit, ya, sepertinya. Karena lebih ringan, kan. Obviously, kalau karena gaul jaksel, ya, obviously, automatically, it pasti paling hirit, deh. Jadi, saya juga lupa, ini bahasa Inggrisnya. Ya, belum. Nggak kebayang, sih, berapa airnya. Kalau yang lama, sih, yang lama, dari Jambi ke Semarang kemarin, acara Honda Bike Resday itu, 285 ribu. Minyak. Minyak bensin. Iya, minyak bensin. Tapi kalau ini, mungkin kayaknya lebih hirit lagi, ya. Masih-masih lebih hirit, dong. Soalnya, ini kan, ini ada gunanya, ini ada faktornya. Kalau dari hasil lebih sempat, 1 liter itu, menurutku jarak 155 ribu. Itu lumayan. 1 liter, 50, 59 ribu. Dan akhirnya, ini lebih gede, berarti, berarti, Jambi Palembang, nggak ngisi, dong, ini. Nggak ngisi. Ini, ya, kalau tempat itu, pas. Pas. Pas, berarti ya. Cocok nih, berarti, berarti, berarti. Langsung kita follow up, mana saya respondik, saya respondik. Langsung aja nih, yang dipolak aja, Bro Erwin-nya. Langsung upgrade nih, Bro Erwin-nya. Upgrade. Kalau secara bentuk nih, style nih, gimana nih, kalau menurut Bro Erwin. Apalagi, ada yang tipe yang baru nih, fashion blue, sama fashion, kayak fashion ini ya, fashion keren nih. Kalau fashion blue nih, lihat nih, Bro Erwin. Iya. Cerahkan mata aja dulu nih. Keren sih, lebih, lebih cool. Lebih cool ya. Lebih cool. Lebih gaul banget sumpah ya. Iya. Lebih gaul banget ya. Jadi cocok nih, kalau misalnya, Bro Erwin nih, salah satu anak komunitanya, pakai ini juga nih. Cocok. Cocok udah ya. Oke. Oke. Nah. Kalau misalnya, Bro Erwin nih ya, kalau, untuk komunitas tuh, biasanya kalau misalnya pengen join ke Bro Erwin tuh, hubungi yang mana nih? Boleh, kita ada ini di, kalau orang-orang yang pakai Scoopy ya, pengen join. Ada di Instagram, boleh follow, di Scoopy Jambi. Itu boleh DM, boleh info-info, segalanya ada di situ semua. Info-info-nya. Jadi kebetulan mbak Arna nih, dengan kegunaan Scoopy. boleh, tolong di-follow. Boleh tolong di-follow langsung. Ini bawa Scoopy Jambi-nya, atau bawa Mas Bro Erwin-nya nih? Dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Sampai-sampai Bro Erwin, lo lebih janteng ke Bro Erwin-nya yang follow. Nanti kontek mbak Arta. Tadi jadi mbak Arta ya follow-nya. Siap-siap. Siap-siap. Dua-duanya di depan ini ya, untuk semua juga para Instagrammers, cuma ada 4 hero, tapi sebenarnya kita punya 8 warna. Betul, Bo? Betul, Bo? Ya, mengenai ya. Nah, untuk melakukan pengecehan nih, ayo mengecehkan lagi. Mau lihat nih, warna-warnanya apa aja, bisa langsung. Ada situsnya terbaru nih. Nah, bisa aja, bisa diklik aja hondajambistriefexpo.com Kalau lebih janteng, www.hondajambistriefexpo.com Sekarang lagi ya, hondajambistriefexpo.com Oke. Ini adalah acara Honda Virtual Exhibition yang dimulai dari hari ini sampai tanggal 23 November. Jadi hari ini 21 sampai 23. Jadi bisa dilihat situ ya, di-check aja, di-submit aja di login, bisa lihat, bahkan gak cuma scoopy, tapi untuk all tipe lainnya juga semuanya ada. Mau yang tipe yang sport juga ada. Jadi langsung aja di-click ya, di situsnya tadi ya, di www.hondajambistriefexpo.com hondajambistriefexpo.com Gimana Mbak Arta? Di hondajambistriefexpo.com Walaupun gabung-gabung, tetap cantik. Bisa keluar, langsung awalnya gitu ya. Gimana Mbak Arta? Di hondajambistriefexpo.com Hondajambistriefexpo.com Jadi buat Instagram semua ya, langsung aja calo ke sana, untuk virtual exhibition kita. Karena gini Mbak Arta, kalau biasa kita ngadain exhibition, ngadain kegiatan-kegiatan launching, itu kan kita, kalau dulu ngundang artis, kita bikin event gitu. Bahkan Mbak Arta nih, kayak pernah ngeliat juga sih, sering juga ikut join, kegiatan Handa Jami juga ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita bikin digor, mengundang artis, masalahnya apa demi ini, makanya semuanya kegiatannya virtual. Kita ini juga virtual kan. Betul, virtual. Tapi, nggak virtual, nggak virtual, Mbak Arta kita cantik. Oke, Bu Nani, ada lagi yang pengen diceritkan tentang masalah, di tentang scooping yang terbaru nih, Bu? Untuk aksesoris sama, ininya tuh, Bu, part-partnya karena kan, Mbak Arta sama Bro Airwini kan, walaupun udah keren ya, pasti lebih necis lagi, kalau misalnya ada aksesoris, sama pertambahan ya, biar berbukar, misalnya polongnya apa gitu ya, benar-benar keren. Benar banget nih, Frank. Jadi, untuk Honda Scoopy kita sih, supaya lebih pede lagi ya, biar makin gaya juga nih kan. Makin gaya? Makin gaya, makin gaya. Makin gaya. Itu ada part aksesorisnya, jadi part aksesorisnya tuh, mulai dari pijakan kaki, kemudian frame untuk saringan udara, ya kan. Nah, kemudian banyak lagi, nanti paling mudah itu, teman-teman tinggal datang ke dealer, atau ke ahas itu bisa, untuk mendapatkan part aksesorisnya. Selain itu, biar Mbak Arta makin cantik, makin kece, Mbak Erwin juga makin ganteng gitu ya, kita juga sediakan aparel. Jadi, ada aparelnya tuh, ada helm. Jadi, kalau mau touring atau apa, bisa tetap gaya dengan helm yang Honda Scoopy, yang kita sediakan. Kemudian ada topi yang cantik juga loh. Ada teman-teman Scoopy-nya, bahkan hat itu. Di kantor saya, kalau yang bakat hat itu kan. Iya, cocok banget buat Mbak Arta itu ya. Aduh, bagian cantik, terus ada jaket juga, ya. Kemudian, ada t-shirtnya juga. Nah, kayaknya kalau sudah orangnya cantik, moparnya juga cantik, wah, luar biasa ya Scoopy-nya. Makin-makin kece. Kalau untuk posternya ini kayaknya lebih gede atau sama aja ya? Size-nya ya? Sama. 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 Cuma, di model yang terbaru ini, untuk desain, motornya itu lebih, bentuk S-nya itu lebih kerasa. Jadi, lebih melengkungannya itu lebih melengkung dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lebih dinamis gitu ya? Benar. Seperti itu. secara kurang-kurangnya. Nggak, nih, kebetulan ada gunani nih. Sang papar Scoopy nih, itu benarnya. Satu lagi nih, buat yang suka, misalnya kan, kalau abis belanja atau apa, suka ada tenteng-tentengan. Nah, di depannya ini, pengaitnya, kaitan atau kita, istilahnya itu hook ya. Ya, bagian hook itu. Oh, boleh ya? Langsung aja, nggak apa-apa. Ditinggalkan. Oke. Boleh. Tenang. Programnya lainnya siap nih. Nah, ini, ini mbak Arta. Sini mbak Arta-nya. Nah, ini namanya, kalau kita ngomongnya cantelan ya. Ini cantelan. Ini, kalau kebahasannya kita itu namanya hook. Kalau selama ini kan, cantelan itu cuma kayak, besi yang naik gitu doang. Kan ya. Kayaknya, aduh, asal ada gitu kan. kalau di Scoopy yang baru enggak. Ini hooknya ini bisa, kalau enggak lagi dipakai, ini bisa ditutup begini. Karena kan kalau kayak gini doang, gitu tuh bisa jatuh. Suka lepas. Nah, ini ada penguncinya, pengaitnya. Jadi, bisa ditaruh ya. Nah, barangnya nanti jangan ditutup sendiri. Tuh. Nah, ini lebih aman. Lebih aman, lebih gaya juga. Ya, lebih, lebih stylish. kalau pun pas mau ditaruh di sini, lebih aman gitu. Iya, benar. Kalau ditaruh gitu kan. Lebih aman, kalau yang coket bisa jalan-jalan ya. Lebih aman. Jadi, nggak langsung lepas, karena ada kalau untuk yang chargernya itu di mana? Oh, chargernya di sini. Oh, benar. Tuh. Oh, benar. Berarti bisa ditaruh di sini? Ditaruh, handphone-nya di sana. Iya. Cuman nanti pas pakai, harus dalam kondisi moternya running ya. Nyalain. Terus, harus jalan dulu ya? Moternya hidup dong, biar baterainya nggak suak ya. Gitu. Lagi. Ini pandang meternya juga. sudah lebih besar kan ya? Sudah lebih besar. Combine digital nih ya, Bu? Ya, combine digital. Jadi, combine digital, jadi masih ada yang analog untuk ini, kilometernya, tapi selebihnya di sini sudah digital. Di sini juga ada jamnya. Ada jam digital. Kemudian, kan tadi ini pakai baterai ya? Pakai baterai. Nah, di sini ada indikator baterai. Jadi, dia ngasih tahu kalau baterai motor kita itu sudah harus di-charge lagi atau gimana. Nah, nanti lampu indikatornya akan menyala. seperti itu. Ya? Ini kebetulan ya? Nah, ada tulisan Scoopy. Ada tulisan Scoopy-nya. kalau prank, waktu dinyalakan, gitu kan ya? Waktu on-nya, Bu? Ya, di on. Di LCD-nya, di layar LCD-nya itu akan keluar tulisan Scoopy. woy. Oh, keren banget kan ya? Nah, ini juga cocok buat gue, Erwin, karena di sini, di panel meter ada apa namanya, indikator untuk trip. Bunga deh. Ngukur jarak. Jadi, yang hobi jalan jauh, segala macam, cocok banget ini. Ya kan? Pengen tahu, dari sini ke bulihan, berapa kilometer sih? Kalau ada orang Jambi, Bu, orang Bro Erwinnya suka melala. Nah, yang suka melala cocok. Jambi Semarang lewat ini berapa kilo, lewat ini berapa kilo. Karena di sini ada... Berarti di All New Honor Scoopy nih, menurut gue sih, Bro Erwin, jangan lupa ke Semarang, langsung ke Papua. Bisa. Move unity ahead. Jadi, unique banget. Lalu ke Semarang, langsung ke Papua ya. Bisa keluar negeri juga tuh. Benar. Bisa. Bisa-bisa. Dibisain aja ya. Jadi kalau yang spesialnya di Scoopy ini ya, itu adalah lampunya. Lampu depan. Ini loh. Ini kalau kita jalan, misalnya malam nih jalan, lampunya nyala. Dari jauh orang udah tahu, itu pasti motonya Scoopy. Tau dari mana? Dari desain lampunya. Benar ya? Oh, ini kayak PCX dong, jenis-jenisnya ya? Iya. Kita langsung tahu X-nya belakang, kita langsung PCX ya? Iya. Jadi, ikonik banget untuk lampu depannya. Ya kan? Lampunya juga lebih terang. Dan ini loh, satu lagi efek dari penggunaan rangka isaf itu adalah di joknya. Ya, silahkan. Lebih-lebihnya ibu ya? Iya. Iya sih. Karena kan tadi isaf itu diberingan ya bu ya, jadi gak mapper space banget ya. Untuk body Scoopy-nya ya, betul ya? Benar. Nah, jadi dia punya volume-nya juga sudah lebih besar ya. Lebih besar, lebih luas lagi di sini. Ya, volume-nya 15 liter untuk U-box-nya, kalau kita sebutnya boxer bagina. Kemudian tanki bahan bakarnya juga sudah lebih luas ya, lebih besar. Kalau dulu yang sebelumnya itu kan cuma 4 liter kapasitasnya. Kalau yang ini 4,2 liter. Iya, jadi kalau jalan jauh itu gak terlalu sering ganti bahan bakar gitu. Ngisi bahan bakar, iya. Karena dia kita bisa pakai cukup jauh. Itu Mbak Atas sama Bro Erwin. Langsung aja sih beli. Iya kan? Ini berapa nih bu? Iya. Untuk harga jadinya. Kalau misalnya mau inden, kan harus inden dulu ya. Nah, ini 18 juta. 18 juta. Oh, itu berjadinya ya? 18 juta. Harga jualnya. Berarti 18, kalau misalnya SmartKey 19-an berarti ya? Iya, SmartKey 19 jutaan. Tapi kalau saat ini, Enggak selisih jauh loh sama yang lama. Cuman 1 juta aja namanya itu SmartKey. Iya, dengan harga lama juga enggak selisih jauh ini, Mas. Tapi untungnya banyak. Sudah ada SmartKey. Untungnya banyak-banyak. Bayarnya lebih banyak. Baruannya juga banyak. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau inden, harganya ini 500 ribu aja ya. Untuk Baratkan sama Bro Erwin. Karena untuk pengenuhannya sih, kita baru bisa di Desember ya. Baru bisa di Desember. Itu harga jadi. Untuk harga uang mukanya, tanda jadi ya, maksud saya, itu 500 ribu aja. Jadi untuk Bro Erwin ini, pasti punya lah nih. 500 ribu Bro Erwin ya. Dari sini horornya tinggi kan. 1 juta lebih loh Bro Erwin. Oke, ini 500 ribu ya untuk tanda jadinya. Nah, kalau misalnya mau lihat nih soal price list, kemudian pp-pp dan keunikan-keunikan dari motor-motornya, bisa tadi bisa dicek aja situs yang terbaru tadi ya. Di virtual exhibition kita. www.hondajambistripexpo.com Oke, www.hondajambistripexpo.com Nah, ada lagi ya? Sebelum kita selesai untuk ngomong-ngomong talkshow ya, omong-omong yang ditanya ke Bu Nani ya, karena ada masternya di sini nih. Bu Nani yang ngejelasin itu kayak ini ya, kayak udah kayak sales counter yang terbaik gitu ya. Langsung gerak. Jadi, katanya udah jelasnya Bu Nani ada cook ya. Sekarang ada tampilannya cook ya, yang baru. Jadi, untuk Mbak Arta sama Bro Erwin, kalau Mbak Sama Geltas baru melanjaan ya, kalau Bro Erwin pasti beli bawaannya banyak-banyak ya. Banyak berat banget ya. Nah, itu bisa ada cooknya. Dan, kalau dulu kan kalau ada cooknya, pasti kecantung ya Bu ya. Iya, ini nggak. Bisa di-adjustable ya. Jadi, jangan khawatir luntutnya ke jeduk sama ini ya, ke jeduk sama cooknya di sini. Karena bisa ditutup nih, kalau lagi nggak dipakai. Oke. Nah, buat para Instagrammer, tadi kan kita udah tahun ya, buat yang konsumen tadi, kita udah ngejar sama-sama scoopy pariannya apa aja, kemudian bagaimana cara ngedapetinnya, sama juga kita udah ngejar jargon-jargonnya. Nah, nanti kita ada quiz nih Bu Nani. Oh, boleh, boleh. Ada quiz nih untuk 6 orang pemenang. Jadi, total KD-nya ada 1 juta rupiah. Jadi, pantangin aja ya. IG at Honda Jambi. Selamat tinggal. Kita ketemu abis iklan. Langsung quiz. Iya. Say hi to the all-new Honda Scoopy To be unique and free. Don't tell me Who I can be It's my time To be unique and free. Let me live My life Let me live With pride Let me live Live, live, live all Let me live My life Live with pride Woah 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 Don't tell me Who I can be It's my time To be unique and free Don't tell me Who I can be It's my time To be unique and free Woah Woah Move uniquely ahead The all-new Honda Scoopy Say hi To the all-new Honda Scoopy And be ready To move forward With a unique you Woah 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 Don't tell me Who I can be It's my time To be Oke Wadidaw Nih gue gak sendiri lagi nih Ada yang cantik Dan ada yang manis Ada Mbak Arta Halo Mbak Arta Hai Oke Seperti ganji gue tadi Di Sebelum iklan tadi ya Sebelum break tadi Kalau misalnya kita hari ini Bakal ngadain quiz Ada games ya Untuk 6 orang penang-penang Total hadiahnya adalah 1 juta rupiah Waduh Banyak banget ya Mbak Arta ya Aku juga mau Aku boleh ikutan gak sih Temen-temen sama keluarga-keluarganya aja Mbak Arta Kalau Mbak Arta Aduh Demenin gue aja sih Aduh Oke Nah Buat para Instagramers dan temen-temen semua Di sosmed F-I-G 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 F-Honda Jandi Langsung pantangin aja ya Nih siap-siap nih ada quiznya nih Dibacain langsung Mbak Sama Mbak Arta Oke siap Ini yang pertama ya Yang pertama dong Ada berapa varian untuk All New Honda Scoopy A 1 B 2 C 3 Dan D 4 Oke jadi ada berapa variannya Untuk Honda Honda All New Scoopy Oke Tadinya ada goody bag ya Oke Ada goody bag eksklusif Nah untuk Apa sih Cluenya ya Ada nih sebenarnya di belakang ya Atau Sebutin aja nih Ada berapa motor nih tadi nih ya Oke Jadi pilihnya tuh ada 1 A1 B 2 C3 Dan D4 Oke Masa ketemu gak tuh jawabannya Ada A Kru kita ada nih Keliatan gak Udah dapet nih Ketemu jawabannya nih Pemenangnya Kru Kita ulangi aja ya Pertanyaannya ya Ada berapa varian untuk All New Honda Scoopy Sat Jawabannya A 1 B 2 C 3 Sebutin aja ada berapa motornya ya Iya di belakang nih Tinggal Ngitung doang Ketemu nih ada pemenangnya Oke Ini ada pemenangnya Dari Dari siapa nih Baca ini Dari At Scoopy Jambi Underscore club Underscore club Underscore Celup 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 Scoopy Jambi Underscore club Selamat Oke nanti Goodie Bagnya nanti Ada yang eksklusif ya Nanti dikasih Nanti akan dihubungi sama admin kita Gitu ya Oke untuk pertanyaan Kedua Ayo Kakak lagi baca Aku mau baca ya Oke Aku mah nurut aja sama Mbak Arta Oke nomor 2 Apa nama jargon All New Honda Scoopy Saat ini Nih ada di belakang nih Lihat lah ya Oke A Most uniquely ahead B Most ahead C Most uniquely Oke Saya ulang lagi ya pertanyaannya Apa nama jargon All New Honda Scoopy saat ini Ini jawab tinggal A, B, C aja ya Jangan Kalau misalnya Ribet-ribet nulis panjangnya ya Sebuti A, B, C aja A Most uniquely ahead B Most ahead C Most uniquely Oh dia panjang aja sih Langsung dipilih aja lah ya Ini kita mah Seber-seber hadiah aja Cuma-cuma Masih kelihatan mah di belakang nih Sudah ketemu Jangan pemenang ya Proses Lagi proses Lagi pencarian Tapi semoga ini jadi rezeki kalian ya guys Waduh Pokoknya pantengin terus Doa baiknya mbak Arte Pejekinya kalian Oke Nih Oke kita disini Kameranya disini Oke Oke Ketemu nih Miminnya Crewnya kita Ketemu gak Pemenangnya siapa nih Kita ulangin lagi deh ya Apa nama jargon All New Honda Scoopy saat ini A Most uniquely ahead B Most ahead C Most uniquely Aduh Ayo Siapa nih A B C Oke Kita ketemu nih Pemenangnya ya Jadi pemenangnya Eh sorry Jawabannya itu adalah Most uniquely ahead Pemenangnya siapa mbak Arte Ferry Fadli Underscore 21 Waduh Selamat untuk Mas Ferry Fadli 21 21 umurnya atau apa ya Gak tau Nama Instagramnya Nama Instagramnya Selamat ya Nanti dihubungi oleh admin kita Pertanyaan nomor 3 Apa nama Nama main dealer Apa nama main dealer Honda Jambi A PT Sinar Sentosa Prima Tama B PT Bersinar C PT Sinar Berjaya Aduh Nih kelihatan nih Dimana nih Disini ya Di ujung sini nih Ada nih Ada nih Ada nih Apa nama main dealer Dari Honda Jambi ya A PT Sinar Sentosa Prima Tama B PT Bersinar Dan C PT Sinar Berjaya Aduh Sinar Berjaya kayak nama Nama toko ya Ini mah main gila Ini boleh gak sih Akhir yang ikutan gitu Nanti Untuk mbak Arte Saya traktir Bakso aja Mau gak Tapi gak sebanding ya Dengan total 1 juta rupiahnya ya Ketemu nih Para pemenangnya ya Gampang ya Mbak Arte Ya jawabannya Bener banget Di belakang udah ada loh Ini udah kelihatan nih Udah kelihatan Atau klik aja langsung akunnya ya Langsung akun Honda Jambi Itu langsung kata PT Bla 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 Oke kita udah dapet nih Pak pemenangnya ya Jadi jawabannya itu apa nih Mbak Arte Jawabannya adalah PT Sinar Sentosa Prima Tama Dan pemenangnya adalah Ita underscore Tria Puji Astuti Oke selamat untuk Mbak Ita Underscore Tria Puji Astuti Kru kita ditepuk tangan ya Udah tau pegang kunci jawabannya Di tempat tangan Oke Untuk pertanyaan nomor 4 Pak Oke ini kayaknya Lebih Arah maco-maco gitu Gimana kalau misalnya kita manggil bro Erwin Gak apa-apa ya Oh boleh boleh Biar nemenin kita disini Betiga jadi kayak Cinta Segitiga Ayo bro Erwin Di samping gue aja bro Erwin Oke Oke nah bro Erwin nih Nomor 4 nih bro Erwin Pertanyaannya Nomor 4 Berapa liter Tengke L News Kupi saat ini A 1 liter aja B 3 liter C 4,2 liter dong Oke diulang dong bro Erwin Yang lebih unyu lagi Walaupun nih bro Erwin ini pasti sangar ya Kayaknya ya Lebih lucu lagi dong Cara pertanyaannya Berapa liter Tengke L News Kupi saat ini A 1 liter aja B 3 liter C 4,2 liter C 4,2 liter dong Oke dan saat ini Untuk kalau menang Soal yang ini Bakal dapet E-Voucher Total 100 ribu ya 100 ribu Oke Ayo dijawab aja tuh Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya ya Berapa liter tangki All New Honda Gaskupi saat ini 1 liter aja A B 3 liter C 4,2 liter dong Ayo Dari situ aja udah tau ya Masa 1 liter sih Apalagi 3 liter Gak cukup dong sampe Papua ya Gak cukup Gak cukup sampe Papua Gak cukup sampe Semarang Jadi berapa dong Ayo Ini yang nomor 4 Untuk pertanyaan nomor 4 Ajakin dong Bro Erwin Boleh Boleh Kalau Bro Erwin Gua dong Gua dong Gua dong Oke Udah ketemu Jawaban Pemenangnya siapa Udah ketemu ya Oke jadi jawabannya apa tuh Bro Erwin Jawabannya C 4,2 liter Dong Dong 4,2 liter dong Oke Pemenangnya siapa tuh Bro Erwin At Rizal Dot Ms Underscore So untuk Bro Rizal Oke Untuk soal kelima ya Oke Melalui DM ya Oke Di DM ke kita aja ya Oke Di DM ke kita aja Untuk pertanyaan nomor 5 sama nomor 6 Betul Oke Untuk pertanyaan nomor 5 sama nomor 6 Di DM aja At IG Honda Jampi Oke Nanti juga Langsung di chat Di DM Sekalian jawabannya sama nomor HP Oke Gitu ya Oke Nomor 5 Nomor 6 Setelah dibacakan bro Om Frank Oke Tadi dibacakan ya Oh berarti para pemenangnya Menghubungi admin ya Kasih tau nomornya juga ya Oke Nomor 5 Pertanyaannya bro Erwin Nomor 5 Berapa uang yang harus Kamu siapkan Untuk tanda jadi All New Scoopy A 110 juta B 500 ribu aja C 1 juta Oke Diulang pertanyaannya Berapa uang yang harus kamu sediakan Untuk tanda jadi All New Scoopy A A 10 juta B 500 ribu aja C 1 juta 1 juta Oke A 10 juta B 500 aja C 1 juta 1 juta Oke Tadi udah disebutnya berkali-kali ya Udah Tanda jadinya berapa sih Aku tau Boleh gak aku jawab Oke Jawabannya lengkap ya 10 juta 500 ribu aja C 1 juta A 10 juta 500 ribu aja 1 juta Aduh Kalau 10 juta mah bukan tanda jadi Itu mah udah Udah mau beli Udah DP nya ya Jadi berapa nih Ayo Para Instagram dan kawan-kawan semuanya Dijawab ya Saya ulang lagi ya A 10 juta B 500 ribu aja C 1 juta Oke Kalau mau bocoran bagi dua ya Kalau mau bocoran Ini bro Erwin ajak dong anak komunitasnya pasti join semua ya Udah Udah join Udah join Udah join semua ya Jangan kerasi aku jujabannya bro Erwin Kita main main jujur-jujur aja Oke Gimana Crew Belum Belum dapat Aduh Pada Pada ini kali ya Pada Siwer kali ya Pada ini udah sebut-sebutin Pada di bawah juga ada ya Di running text ada ya Di running text ada ya Mungkin saya ulang lagi kali ya Berapa uang yang harus kamu siapkan untuk tanda jadi all new Honda Scoopy A 10 juta A 10 juta B 500 ribu aja C 1 juta Ayo siapa nih Berapa nih Udah ketemu Oke udah ketemu Jadi jawabannya berapa gue Erwin B 500 ribu aja B 500 ribu aja Karena memang cuma 500 ribu aja sih Untuk tanda jadi all new Honda Scoopy Karena nanti Karena jadi pertanyaan selanjutnya ya Nanti Di bulan sekian Bakal bisa Terjadi pemenuhannya Oke Pemenuhannya siapa nih At indah underscore permata Oke Indah underscore permata Selamat Mbak Indah Nanti DM aja Karena jawabannya paling lengkap ya Karena tadi Kayak saya udah minta tadi Jawabannya paling lengkap Oke Nanti tinggal di DM aja Nomor teleponnya ya Mbak Indah Beri namanya santu kan apa sih Orangnya ya Oke Yang terakhir Yang paling cantik hari ini Ada Mbak Artan Yuk Mbak Artan Nomor 6 Pertanyaan nomor 6 Kapan pemenuhan indah All new Honda Scoopy Di Jambi Jawabannya Jawabannya Pilihannya A. Desember 2020 B. Bulan Desember 2021 C. Desember 2020 2022 Ya apa sih Pak 2022 2022 2022 guys Mohon maaf Aku grogin ya Salah ada masternya disini Oke Nah Pertanyaan saya ulang lagi ya Kapan pemenuhan indah All new Honda Scoopy Di Jambi A. Desember 2020 B. Desember 2021 C. Desember 2022 Aduh Coba banget ya 2021-2022 Yang deket-deket aja lah ya Yang deket-deket aja Yang deket-deket aja Katanya cuman 500 ribu aja Udah jadi tanda jadi Untuk all new Honda Scoopy Benar Pemenuhannya di bulan berapa Yuk Monggo di Jawa Monggo di Jawa Desember 2020 Desember 2021 Desember 2022 Oke Jawabannya Apa Mbak Erta? Jawabannya A. Desember 2020 Selamat untuk 6 pemenang dari QWIS Games kita hari ini Lagi-lagi hadiahnya Karena MC butuh hadiah juga ya Butuh Butuh dong Oke Nah Selanjutnya kita nanti bakal ada Cara terakhir ya Sesi terakhir ya Nanti kita akan Ngunda satu influencer lagi Yang lebih sentik lagi Dari Mbak Erta ya Kalau gitu tetap stay tune ya Di At IG Honda Jambi IG itu Honda Jambi Say hi To the all new Honda Scoopy And be ready To move forward With the unique you Don't tell me Who I can be It's my time To be unique and free Don't tell me Who I can be It's my time To be unique and free Let me live My life Let me live With pride Let me live Live, live, live Oh Let me live My life Live with pride Oh 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 Don't tell me Who I can be Move uniquely ahead The all new Honda Scoopy Say hi To the all new Honda Scoopy And be ready To move forward With the unique you Oh 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 Don't tell me Who I can be It's my time To be unique and free Don't tell me Who I can be Who I can be Who I can be It's my time To be unique and free Let me live My life Let me live With pride Let me live Live, 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 live on Let me live My life Live with pride Say hi To the all new Honda Scoopy And be ready To move forward With the unique you Oh 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 Don't tell me Who I can be It's my time To Yuh Oke Seperti janji gue tadi Karena Tadi gue udah janji ya Untuk para Instagram-an semua Kalau Tadi ada yang bakal gantiin Mbak Harta Di hatiku Tapi gak Ganteng-ganteng Boleh berdua gak mbak ya Boleh berdua mbak Mbak Harta boleh 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 Kalau untuk gue mbak Gapapa mbak Harta ya Oke dan Saat ini deh kita Ada hadiran Influencer lagi Ini ya Oke Kenalin dirinya dong mbak Kenalin nama saya Widya Tuan Dari Saya sebagai Influencer Oke mbak Widya ya Gue panggilin mbak Widya ya Mbak Widya Oke mbak Widya Mbak Widya tadi Pas kita lagi live nih kan Tadi udah nyobain Ongi Honda Scoopy yang baru ya Yang baru Oh yang sporty rat Nah Karena tadi di bawah Di bawah tadi Di lantai satu kita Tadi kita Ngadain test rat ya Atau riding test Nah jadi Mbak Widya tadi Udah kita Menjadi Orang pertama ya Nyobain All new Honda Scoopy Yang sporty rat Ini sporty rat Yang ini ya Tadi ya Aduh geren banget Ini yang tipe non smarty Tapi ya Tapi gapapa Untuk soal manufur Pasti sama aja sih ya Karena bedanya Coba smarty Gak pake smarty aja Nah Jadi gue pengen nanya Pengalaman dari Mbak Widya Ketika udah ngetest rat Dari All new Honda Scoopy Yang tipe sporty rat Coba Kasih tau nih Gimana Kesan dan pesannya Untuk Scoopinya Mbak Widya Oke Sebelumnya nih Aku udah Ada juga Motor Scoopy Pengguna Scoopy Juga di rumah Dan juga Aku tadi udah cobain Scoopy yang baru ini Dan yang aku liat itu Desainnya tuh Speedometernya itu Cantik dan canggih juga Mbak Widya kayak Lagi gempa ya Goyang-goyang Enak banget soalnya Mbak Widya kayak TikTok banget ya Iya aku tau Goyang-goyang Oke gak lewat Terus juga Tarikan gasnya tuh Ringan juga Terus juga Motornya gak berat juga bang Terus ringan Segurimeternya kan Cantik dan canggih tuh Maksudnya tuh Lebih yang kayak Lebih wow-nya sekarang Dan elegan juga Bentuknya Oke Karena betul Karena lebih ringan Karena Kata di Bu Nani Cinta Kalau sekarang ini Kita menggunakan teknologi Assoff namanya Jadi lebih ringan Lebih ramping juga ya bang Lebih ramping Lebih slim Mbak Widya mah Kalau misalnya Kerja di Honda Kayaknya Laku nih Hondanya Ngeceritanya Aduh lembut Oke Jadi Keren nih Kalau misalnya Kalau Mbak Widya Bawa ke Mbak Widya apa Kerja atau kuliah Aku di rumah aja Buka usaha sendiri Influencer yang Entrepreneur Mbak Widya Jualan apa Aku buka usaha Kayak Buka brand hijab sendiri Sama usaha jual Cilok Sama potatuk Cilok Potatuk Lagi hujan-hujan Mbak endosalnya sih Kalau 200 bisa 500 follower Itu sama endos Aku juga Jadi yang disuruh beli Tafi deh Slow Aduh Langsung kita polo-polen juga Mbak ya Oke Jadi pakir follower Ya saya Oke Jadi Kalau biasanya Mbak Widya nih Kalau pakai Motoskop itu Biasanya Aktivitas Ngapain aja sih Pasti kalau dipakai dong Pastinya dong Soalnya kan aku Lebih seneng Pengguna motor sih Dari pada Bawa mobil gitu kan Karena juga Kalau bawa motor tuh Hindari dari macet Ya kan Apalagi kalau Motor tuh Aku biasanya Pergi buat belanja Kebutuhan Misalnya kalau mau buat Untuk usaha nih kan Aku harus belanja bahan-bahannya Oke Terus juga Kalau misalnya ada Fotoshoot sama si Arta Tadi aku kadang Salih cepet ya Terus Terus gitu aja sih Gimana kalau Oh iya kembar Ini masanya Ini mirip banget Mbak Arta Cantiknya sama Aduh Jodoh Jodoh Kegitanya fotoshoot ya Iya Mbak Bisnis Aduh Saya masih selfie Masih malu-malu Mbak Malu-malu banget Sepedi aja Saya jelek Mbak Udah gendek Jelek lagi Oh gendeknya Enggak gendek Enggak gendek Enak dipeluk ya Pak Mbak Widi ngangen Sama orang gendek Oke Jadi Untuk only Honda Scoopy Karena Kebetulan Mbak Widi Ini kan pengguna yang lama nih ya Ada Rasa yang beda gak Dengan yang baru nih Jelas ada dong Bang Apa itu Soalnya kan Kalau yang dulu itu kan Sama-sama anak juga Terus juga Sama-sama irit ya Namanya Merek Honda itu Pasti mirip Apa Pasti irit gitu lah Pasti irit dong Dan juga Kalau yang saya kurasain tuh Kayak Lebih ringan Daripada yang kemarin Terus juga Desainnya tuh beda Desain videometernya tuh Lebih kayak Cantik dan canggih juga Oke oke Karena tadi Untuk desain Speedometer Atau meterannya Itu tuh Udah kombin digital ya Sama manual Jadi Lebih kerah-kerah Tadi dulu nyobain ya Mbak Arta Sama Bro Erwin juga Tadi Mbak Widi Walaupun belum coba Tes ratnya Karena Mbak Widi Udah duluan ya Jadi kalau misalnya udah tekan on tuh Udah nyawa lah gitu ya Langsung muncul Scooby Iya Maksudnya kayak Di Bios kan Dolby Scooby Jadi keren banget sih Tampilannya udah sekarang nih Karena Selain memang Kita udah Desain baru Pasti juga Kalau video-video udah baru-baru juga Kayak kata Mbak Widi Lebih manupanya Lebih enak Di bawah Lebih ringan Tarik yang gasnya Lebih enak juga ya Terbaru bedanya dengan yang Lama tuh itu sih Lebih kurang Dan lebih cocok Dan lebih stylish Nah kalau Mbak Widi nih ya Ada kan udah empat nih ya Mbak Widi Kalau misalnya Dikasih gratis ya Mau banget Dikasih gratis Ini kira-kira ya Maunya yang mana nih Di antara empat ini varian ini Aku sih kayak Lebih tetapi sama yang Ini apa sih namanya Yang biru ya Yang biru Itu namanya fashion blue Oh cocok banget Kayaknya lebih Apa Lebih Fashionable banget Karena warnanya Paling baru nih Dibandingkan yang lain Ini memang yang paling baru sih Warnanya Kayak limited edition juga ya Warnanya Kayak limited edition Tapi kalau untuk Honda Semuanya Edition untuk seluruh masyarakat lah ya Kalau misalnya mau Langsung aja Cus Beli Karena tanda jadi Cuma 500 ribu mbak Murah banget dong Murah banget Cuma tanda jadi 500 ribu Sudah memenuhnya Di bulan Desember Oke Nah jadi Yang dipilih banget Itu yang fashion blue ya Fashion blue Ini yang non smart key sih Gak apa-apa Mau yang smart key Maupun gak Gak smart key Gak apa-apa Karena Cuma beda Cuma smart key nya doang Tapi Kalau pengen Butuh temen-temen yang Kayak lebih pengen Canggih banget ya Lebih Jadi mbak Arta doang Mbak Arta Mbak Widi Cowok mah yang megang mic Cowok mah yang megang Hosok Biar keliatan kuat Oke Jadi Cuma bedanya pakai smart key Jadi kalau misalnya pengen Instagramer semua Atau temen-temen semua Pengen Coba yang lebih Berteknologi Canggih ya Pakai smart key Boleh pilih Yang dua Sebelah sini Gitu ya Ini ada yang Tipe smart key Ada stylish brown Sama prestig white Tapi ada juga yang Stylist red Sama prestig black Oke Itu Kalau melihat tampilannya itu Seperti apa Bisa Diklik aja www.hondajambistripexpo.com Oke www.hondajambistripexpo.com Karena kita Saat ini Bahkan sampai Tanggal 23 November Berarti itu Lagi ada promo virtualnya Bang Betul Mbak Widdy langsung paham ini Ya paham Fix nih Kalau misalnya Dilihat sama kepala keraca Bang Tarik ini Ditarik Ditarik ini Jadi status counter Mbak maksudnya Karena di Honda ini Kita lagi ngadain promo Bang Honda virtual ini Fitur Action Edition ini Kita lagi ngadain promo Dari tanggal 21 Sampai 23 November Itu linknya Di Jambi Expo Eh maaf Honda Jambi Expo Undersport Undersport Expo.com Oke betul nih Tepuk tangan dong Untuk Mbak Widdy Memang influencer Bege memang ya Dikasih pancingan bikin Langsung Cis 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 Oke betul Kayaknya Mbak Widdy Jadi Untuk Instagramnya semua Dan teman-teman semua Langsung aja Buka www.hondajambistripexpo.com Karena disini nanti Kita sedang mengadakan Virtual Exhibition Oke Jadi Kalau misalnya dulu Kita kan Adainya kegiatannya Event di luar ya Mbak ya Karena saat ini kondisi new normal Jadi kita harus beradatasi Untuk kita Jadi Langsung buka aja Di gadget Nanti langsung ada pilihan ya Aduh Mau yang warna Mau warna apa Mau yang tipe apa Mau yang PGSK Atau mau yang Scoopy ya saat ini Hari ini launching Boleh juga Boleh juga Langsung dipilih Langsung ada Price listnya juga Nanti juga bisa hubungi Apa kita Siska kita Siska itu Sinerja Sotarsa Customer Assistance Nanti bisa Ada nomornya Bisa langsung hubungi Mau scooping Mau scooping Bisa gitu ya Tanda jadinya 500 ribu Langsung aja Keringkat TV Langsung sama kakaknya Oke Nah Kita saat ini Sudah berada di Penghujung acara nih Mbak Widik Aduh Gak terasa Udah satu jam Kita ya Nemenin semua Ngopi-ngopi cantik Teh cantik Di sore hari Yang Panuh hujan kan Dengan banget ya Mbak Widik Kedinginan ya Biasanya buka nih Ya Allah Mbak Widik Kedinginan Saya juga makin Kedinginan ini Aduh Oke Sojokan terima kasih Buat Seluruh pengisi acara Tadi ya Dan juga Untuk Mbak Arta Sama Mas Bro Erwin Sama Mbak Widik Makasih udah dateng Nyempetin waktunya Untuk nyobain All new Wanda Scoopy saat ini Dan Sojokan terima kasih Untuk para Udah ratusan tadi ya Viewernya kita Terima kasih Buat teman-teman Dan juga selamat juga Untuk para pemenang Yang tadi udah menang quiz Nanti Admin kita bakal Menghubungi teman-teman semua Jadi Langsung di DM aja Sama nomor telpon Nanti bakal dihubungi ya Besok Langsung membagi Harganya Oke Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Keep safe Physical distancing Jangan lupa pakai masker Dan Jangan lupa Kalau misalnya mau beli All new Honda Scoopy Yang saat ini Berada di sini Di belakang sini Masih ada delapan varian warnanya juga Langsung aja klik di www.hondajumbistripexpo.com Karena ada kita Full to exhibition Dari hari ini Sampai 23 November 2020 Akhir kata saya Frankie Ucapkan terima kasih Selamat sore Salam satu hati Kita sangatlah beda Jalani hidup Kita Tapi kita Satu Mimpi kita Satu Bersama jelajah Dunia Duanglah semua Taku One heart One heart Terus melangkah Bersama satu hati One heart One heart Oh one heart Oke ket Ugh Ot Ket Ket Sampai Or Jelajah Dunia Terima kasih. Terima kasih.